Intro Sudan dilanda kekacauan setelah perabutan kekuasaan di kalangan militer memunjak menjadi serentetan bentrokan hingga menewaskan 56 warga sipil dan sejumlah petempur. Diketahui, militer Sudan pada minggu 16 April 2023 melancarkan serangan udara ke pangkalan pasukan para militer sayangannya dekat ibu kota Kartong. Sementara pertempuran meletus pada Sabtu 15 April 2023, antara unit-unit militer yang setia kepada Jenderal Abil Fatah Al-Burhan dan Pasukan Pendukung Cepat atau RSF Pimpinan Jenderal Muhammad Hamdan Dagalo yang juga dikenal sebagai Hemeti. Pertempuran tersebut merupakan yang pertama kalinya terjadi sejak kedua pihak menggabungkan kekuatan untuk menggulingkan Presiden Omar Hassan Al-Basir pada 2019. Sejumlah saksi mata mengatakan pada Sabtu bahwa militer Sudan menggempur sebuah pangkalan milis RSF di kota Omdurman yang berdampingan dengan ibu kota Kartong. Baik militer maupun RSF mengaku bahwa mereka telah menguasai bandara Sudan dan fasilitas-fasilitas utama lainnya di Kartong yang menjadi tempat pertempuran berkobar sepanjang malang. Kedua belah pihak itu selama ini bersaing untuk mendapatkan kekuasaan sementara faksi-faksi politik merundingkan pembentukan pemerintahan peralihan Pasca Kudita Militer pada 2021. Sementara pada minggu dini hari, para warga melaporkan bahwa mereka mendengar suara tembakan dan meledakan dari artileri berat sepanjang malam. Gumpalan asap pekat pun bermunculan di beberapa distrik di Kartong. Serikat Dokter mengatakan situasi di lapangan menyulitkan pergerakan para petugas medis serta upaya untuk membawa orang-orang yang sakit ke rumah sakit maupun dari rumah sakit. Serikat Dokter mendesak militer dan RSF untuk membuka jalur aman bagi mereka untuk bergerak. Di sisi lain, perusahaan telekomunikasi Sudan, MTN, telah memblokir layanan internet atas perintah otoritas telekomunikasi pemerintah. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan jet-jet militer terbang rendah di atas kota Kartong dan sedikitnya satu pesawat jet tampak menembakkan sebuah peluru kendali. Beberapa kelompok orang melaporkan bahwa mereka terjebak di Istana Presiden serta Markas Besar Angkatan Bersenjata. Sementara sekitar 250 siswa dan 25 guru terjebak di sebuah sekolah selama semalaman tanpa makanan. Pemerintah pun telah memerintahkan penutupan tempat-tempat usaha, sekolah, bank, dan kantor pemerintahan pada minggu 16 April 2023. Angkatan Bersenjata Sudan mengatakan pihaknya tidak akan bernegosiasi dengan RSF kecuali pasukan tersebut dibubarkan. Atas pertempuran itu, berbagai pihak yang memiliki pengaruh kuat di dunia seperti Amerika Serikat, China, Rusia, Mesir, Arab Saudi, PBB, Uni Eropa, dan Uni Afrika mengeluarkan desakan kepada pihak-pihak yang bertikai untuk menghentikan permusuhan. Terima kasih telah menonton!